Intro Halo selamat datang kembali di channel Sinsa Perkenalkan nama saya Wabani Saya adalah seorang welding inspector Di video ini seperti terlihat Adalah proses welder test ya Saya akan menjelaskan apa itu welder test Mengapa baru dilakukan Bagaimana tata pelaksanaannya Dan apa saja yang membuat welder itu gagal Dan apa saja yang membuat welder itu lolos Welder test adalah serangkaian test Yang diatur dalam standar nasional Maupun internasional Yang bertujuan untuk menghasilkan Seorang welder yang memiliki Kualitas yang baik Mampu menghasilkan las-lasan yang baik Alasannya adalah karena faktor safety ya Sehingga perlu diadakan welder test Untuk menjamin bahwa seorang welder tersebut Dapat menghasilkan las-las yang bagus Berkualitas dan aman Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi Kegagalan suatu produk Baik itu seperti piping, vessel, ataupun tanky Yang berakibat meledaknya suatu industri minyak dan gas Yang berakibat menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa Pelaksanaan welder test dapat diatur Dalam beberapa standar ya Seperti AWS, ISO, bahkan ASME Saya pakai secara khusus dan umum digunakan adalah Menggunakan ASME 9 ASME adalah American Society of Mechanical Engineers Dalam ASME 9 dijelaskan secara detail Bagaimana cara pelaksanaan welder test ini Siapa yang berhak melaksanakan welder test Departemen siapa yang bertanggung jawab Lalu pemilihan produknya ini Bakalan ke depannya untuk produk apa Apakah plat, apakah pipa Lalu dihubungkan dengan WPS WPS yang sesuai seperti apa Apabila sudah bertemu WP-table dengan WPS Kita cari welder yang bersetifikatnya Sesuai dengan WPS yang Atau welder test yang akan diunjikan ini Apakah dia eligible Atau layak untuk mengelas dengan material Katakanlah carbon steel Atau stainless steel Atau alloy Lalu dengan ketebalan katakanlah 10mm Satu in Atau bahkan sampai ini dua in Proses yang digunakan apa Seperti GK AW atau SMAW Posisi pengelasan yang digunakan seperti apa Apabila dalam plat ada posisi Satu G, dua G, tiga G Di pipa ada posisi 6G atau bahkan 6GR Setelah semua variable tersebut Dipenuhi sesuai dengan standar Maka welder test pun dikelar ya Dan juga saya sebagai inspektor adalah Mengamati berlangsungnya Welder test tersebut ya Bagaimana welder tersebut Mengelas khususnya Bagaimana welder tersebut Mengelas sesuai dengan WPS Jadi penting disini bagi welder Seorang welder Untuk bisa memahami Atau membaca WPS ya Seperti besarnya ampere yang digunakan Jenis teknik Menggoyang Elektrodanya itu seperti apa Dan lain-lain Dan juga faktor waktu juga penting ya Karena ada hitungan khusus Tentang seberapa Banyak waktu yang dibutuhkan Secara tandar Bagi seorang welder Untuk menyelesaikan welder test tersebut Tetapi secara finally Welder tersebut dinyatakan lulus atau tidak Berdasarkan dua tes akhir Yaitu adalah visual inspeksi last Itu yang pertama Apabila lolos Dilanjutkan dengan tes yang kedua Yaitu adalah Uji tidak merusak Seperti radiografi Atau ultrasonic Atau bisa digantikan dengan uji merusak Seperti tes tarik atau tes bending Yang membuat welder tidak lolos Dalam ujian tes welder ini Dalam standar Saya pakai ASME 9 Disebutkan tiga hal yang paling pantang Dalam saat melakukan visual welding test Di tes kupon itu Paling pantang terjadi Yang nomor satu adalah Crack atau retak Itu sangat tidak boleh Apabila teridentifikasi retak Otomatis Sebenarnya tersebut langsung gagal Yang kedua adalah Incomplete penetration Penetration Tidak penetrasi Rootnya yang dilihat disini Tidak penetrasi Itu juga langsung gagal Dan yang ketiga adalah Incomplete fusion Ras-rasannya tidak fusi Tidak menyatu dengan baik Rigi-riginya kasar Dan lain-lain Itu juga langsung gagal Lalu bagaimana kalau ada Cacat last yang lain Seperti porosity Misalnya Ada undercut Ada concave surface Cembung permukaannya Atau cekung permukaannya Tune through Atau reinforcement weld Yang terlalu tinggi Seperti itu Kita lari ke standar Masing-masingnya adalah Standar produk Jadi gagal apabila Sudah dinyatakan Dalam bentuk cacat last Atau defect Apabila undercut Tapi masih dalam Tahap wajar Maksudnya masih Ukurannya masih Diizinkan dalam standar Maka itu tidak Termasuk defect Dan tidak Menjadi suatu hal Yang dapat menggugurkan Weldart tersebut Tapi yang paling utama Adalah tiga hal Yang saya sebutkan sebelumnya Mungkin Seperti itu Ya Mungkin penjelasan singkat Sevideo ini saya buat Untuk penjelasan singkat Yang mudah dipahami Bagi kaum awam Semoga dapat dipahami Dan bagi welder-welder Yang melihat Semoga menjadi Suatu referensi Sebelum Melakukan welder test Semoga Dapat beruntung Dapat melakukan Welder test Dengan baik Dan dapat Berlatih dengan baik Sampai akhirnya Dapat lulus Menjadi welder Migas Yang profesional Amin